Hai semua, balik lagi di channel Autopos. Di video ini kita akan belajar bagaimana rem cakram pada motor Anda dapat bekerja. Rem cakram sendiri digunakan pada hampir setiap motor yang diproduksi saat ini. Alasannya, rem cakram itu sangat pakam. Dan untuk mendapatkan pengereman yang pakam itu, kita cuma menekan tuas rem dengan tenaga kecil saja. Lalu bagaimana cara rem cakram bisa melakukan pengereman dengan pakam meski dengan penekanan yang kecil? Ada dua faktor yang memungkinkan itu dapat terjadi. Pertama, karena arah gesekannya. Yang kedua, karena mekanisme power rem yang mampu melipat gandakan input yang dikenakan pada tuas rem. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, sistem rem mampu menghentikan putaran roda karena ada gesekan antara komponen dinamis yang terhubung ke roda. Dan komponen statis yang terhubung ke chasis motor. Khusus pada rem cakram, gesekan ini arahnya saling menjepit. Sehingga ketika terjadi gesekan, tekanan sepasang kampas rem ini jadi lebih kuat. Tapi bagaimana cara menggerakkan kampas rem agar bisa menjepit pelingan rem? Untuk urusan ini, kita memerlukan sebuah mekanisme penggerak rem. Selain berfungsi untuk menggerakkan kampas rem, mekanisme ini juga bisa melipat gandakan power yang kita berikan pada tuas rem. Inilah sebabnya rem cakram itu terasa ringan. Untuk melakukan hal tersebut, mekanisme ini menggunakan hukum pascal. Hukum pascal sendiri dipakai pada perangkat hidrolik untuk melipat gandakan power outputnya. Agar lebih gampang untuk memahami hukum pascal ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Bisa Anda lihat sendiri, dalam bejana ini terdapat dua silinder dengan diameter yang berbeda. Lalu kita letakkan piston yang memenuhi masing-masing silinder. Jika kita dorong piston input dengan tenaga tertentu, piston akan turun. Saat piston turun, itu akan menekan fluida di dalam silinder dengan tekanan tertentu. Sesuai hukum pascal, tekanan input sama dengan tekanan output. Itu artinya, fluida akan mendorong piston output dengan tekanan yang sama dengan tekanan input. Namun karena diameter pistonnya berbeda, maka tenaga yang dihasilkan juga berbeda. Seperti pada ilustrasi ini, diameter piston output jauh lebih besar. Sehingga tenaga yang dihasilkan pada piston output bisa berlipat ganda daripada tenaga yang diberikan pada piston input. Sekarang kita balik ke rem cakram. Kalau Anda sering lihat, ada komponen kotak di dekat was rem. Ini adalah reservoir dan silinder input. Reservoir berfungsi untuk menyimpan minyak rem. Sementara di dalam silinder input terdapat piston yang berfungsi untuk menekan minyak rem. Sementara di bawah, terdapat kaliper rem. Yang di dalamnya ada piston dengan diameter jauh lebih besar dibandingkan piston input. Kedua komponen ini dihubungkan oleh sebuah selang tekanan tinggi. Ketika kita tekan tuas rem, piston input akan bergerak dan mendorong minyak rem. Minyak rem akan mendorong piston di dalam kaliper sehingga kampas rem bisa menjepit piringan rem. Dan terjadilah pengereman. Sebenarnya, cara kerja rem cakram itu cuma seperti itu. Tapi mungkin ada yang masih bingung. Kenapa kampas rem bisa menjepit piringan rem, padahal piston ada di satu sisi saja. Ini disebabkan konfigurasi kaliper rem yang mampu bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi kaliper ini memang dibaut pada chasis. Tapi masih bisa bergerak sedikit ke kiri dan ke kanan. Sehingga cukup satu sisi piston itu sudah bisa menghasilkan gerakan yang menjepit piringan rem. Konfigurasi ini dikenal dengan istilah floating kaliper. Dan ini yang paling umum digunakan pada sepeda motor. Selain konfigurasi floating, ada juga konfigurasi dua piston. Konfigurasi ini memiliki dua pasang piston pada sisi kiri dan kanan kaliper. Sehingga kaliper tidak perlu bergeser, tapi sepasang piston ini yang akan bergerak menjepit kampas rem. Untuk performa, kaliper dual piston memang lebih kuat. Karena menggunakan lebih banyak piston output, jadi luas total silinder output makin besar. Ini membuat tenaga yang mampu dilipat gandakan jadi lebih besar lagi. Meski demikian, kaliper tipe dual piston ini sangat memakan tempat. Oleh sebab itu jarang dipakai pada kendaraan berukuran kecil. Itulah penjelasan mengenai rem cakram pada motor. Subscribe channel Autopost untuk mendapatkan pengetahuan lainnya.